KENALIN Kenalin Udin Penyok, cowok paling ganteng di Republik ini Oh, Noni Udah gantian Kenalin Tommy Noni Silahkan masuk Kok lu yang nyuruh sih, Din? Emang kenapa? Harusnya gue, gue kan yang lebih deket Diri saja gak pernah ngajak siapa-siapa Atatatatatatatatatatati senang Walaupun gak punya uang Tak hebat hati senang Walaupun gak punya uang Boho Kok bohong, Simon? Emang lu pernah gak punya uang hati lu senang? Gak pernah sih Kalo nyanyi tuh yang jujur, Din Jujur gimana? Orang harusnya seairnya juga gak gitu Kalo kita nyanyiin lagu yang benernya Emang lu mau kalo kita kena royalti? Kok kena royalti sih? Harusnya kan kalo kita nyanyiin orangnya pasti senang Ya kalo senang, kalo gak senang Permisi Ini rumah kos ya? Bukan Iya Sebenernya gimana sih? Iya apa bukan? Iya Bukan Mon 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 Sini Ini bukan tempat kos Mon Gue tau Din Tapi tempat ini bisa kita jadi tempat kos Gak mau ah Ntar gue juga yang capek Capek kenapa? Habis ngepel diinjek Habis ngepel diinjek Capek Mon Badan doang panjang Otak pendek Kan lu bisa larang Din Eh mbak Jangan diinjek dulu Ubinya baru dipel Oh iya ya Makanya mikirnya tuh jangan capeknya doang Pikirin untungnya Din Kapan kita mau nyamain bos? Alamon Pikiran lu tinggi amat sih Jangan soal mimpi deh Maksud gue yang nyamain bos itu sama-sama punya duit Sekarang lu bayangin Din Kalo 1 anak kos di rumah ini sebulan 1 juta Nah kalo 5 anak sebulan berapa? 30 hari Ya bukan itu dong Din 5 anak 5 juta Wah gede banget Mon Makanya Ah tapi gue malu Mon Malu kenapa? Ntar kalo anak-anak kos tau kita pembantu gimana? Ya kita jangan bilang kalo kita pembantu Caranya? Kita pura-pura jadi anak kos juga Wah keren juga tuh Mon Siapa tau kita dapet jodoh Nggak lupa Terus pembagiannya gimana nih? Gue gak mau kayak kemarin-kemarin Gak adil Udah 50% gue lu sisanya Gak mau Enak aja gue dikasih sisa Ya lu maunya gimana? 50% gue lu sisanya Enak aja Yang punya ini siapa? Eh lu Nah gue 50% Lu kan cuman dengerin doang Lu sisanya Gak mau ah Ya udah gini biar adil Gimana kalo 50-50 Maksudnya? Gue 70 Lu 30 Nah Itu baru gue mau Yang penting gak dapet sisanya Ya udah Nah tamunya kita suruh masuk Ntar keburu pergi lagi Enak aja kita Lu aja sendiri sama gue Oh iya ya Untung masih ada orangnya Eh Kenalin Udin Penyok Cowok paling ganteng di Republik ini Oh noni Udah gantian Kenalin Tommy Noni Silahkan masuk Kok lu yang nyuruh sih din? Emang kenapa? Harusnya gue Gue kan yang lebih deket Silahkan masuk Iya Silahkan duduk Demon Apaan sih din? Bilangin bos Ada anak mau kos nih Oh iya Jadi beneran mau kos nih Oh Jadi itu Tujuan lu nyuruh gue manggil bos Biar lu ada kesempatan Curiga sama sih lu mon? Gimana gue gak curiga Baru tinggalin sebentar udah nyosor Udah Lu bikinin minum Eh mon Gue kan bukan membantu Kue ini anak kos disini Di rumah ini gak ada pembantu Masa Masa Tamu seru bikin minum sendiri Yaudah Biar adil Gue bikinin minum Lu manggilin bos Kenapa gak lu aja sekalian manggilin bos Gue kan takut mon Kok takut? Lu kan temen deketnya bos Yaudah Ayo Eh Apa ngga isu din? Sebentar mon Terus dia Ngobrol sama siapa dong? Ya biarin aja dia ngobrol sendiri Oh iya ya Sebentar ya mbak Silahkan ngobrol sendiri Bos 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 Ngapain sih lu mau teriak-teriak Kan lu bisa ketok pintu Nanti kalau saya ketok-ketok pintu Takut bos lagi istirahat Terganggu lagi Justru loh teriak-teriak Aku jadi keganggu Emang kenapa sih? Di luar ada orang bos Ya terus kenapa? Orang itu nyangka rumah ini tempat kos Terus lu bilang apa? Iya Kan lu bilang iya mah? Saya melihat ada peluang bisnis bos Pokoknya gue keberatan Ya gak usah dibilang juga saya tau bos Gak usah ditimbang juga orang tau kalau bos berat Bukan itu maksudnya Pokoknya gue gak mau rumah ini jadi tempat kos Usir tuh orang Ya jangan dong bos Ya kok jangan? Saya gak enak bos Gak enak kasih kucing Saya malu bos Pake helm Biar lu kalau gak keliatan Tapi kan suara saya ketahuan bos Alah ngemeng aja loh Udah biar gue ngusir Lu tunggu sini Eh Lu mau kemana? Ya ngapain saya tunggu sini? Ini kan bukan kamar saya bos Oh iya iya Jadi ini Mon Yang mau kos di sini? Iya bos Ah Noni Kenalin Ini Abdel Bos di tempat kos Noni Abdel Noni boleh panggil saya update aja Oh iya Oh iya Oh iya Oh iya Oh iya Kok dimana aja bos Terus ngapain ngajak saya ke sini? Iya saya ngerti bos Lo gak bilang kalau cewek yang mau kos bening kayak gitu Jadi nih saya usir bos Gak usah lo ngusir Gue aja yang ngusir Bos mau ngusir tuh cewek? Lo yang gak usir Masa cewek bening kayak gitu gue usir Tadi bos yang nyuruh saya ngusir Ya tadi kan gue belum liat Mon Sekarang udah liat bos? Ya gue mau ngusir lo Tapi gue jadi bingung nih Mon Bingung pernah bos Kalau itu cewek jadi kos di sini Tidur di kamar siapa ya Mon? Kamar Udin aja bos Ya kamarnya Udin gak ada AC Mon Kalau gitu kamar bos aja Kamar gue? Kamar lo juga ada AC nya Tapi kan gak dingin bos Ya kan gue juga perlu AC nya doang Saya gak setuju bos Siapa minta persetujuan lo Mon? Terus ya nanti tidur dimana bos? Ini kamar Udin Gak mau? Gak mau Daripada gue suruh lo tidur di luar? Apa gue aja nih tidur di kamar Udin? Ya jangan bos Hei silahkan diminum Nanti keburu basi lo Kasih Yuk di minum Gak sama malu malu Ngomong-ngomong sebelumnya kos dimana? Saya baru pertama kali mau ngekos Wah berarti sama dong Oh baru pertama kali mau ngekos juga? Enggak Enggak Maksudnya berarti sama-sama kos disini Jadi kita hargain berapa Mon satu bulannya? Ya terserah bos dong 10 juta Pahalan bos Ya terus berapa dong? Masalah harga belakangan aja bos Cewek itu kalo denger kata diskon Pasti mau Jadi kita bilang aja kalo kos disini ada diskon Wah oke juga tuh ide gue Ini saya bos Eh lah Mon Masa lo lupa? Apa harus gue ulangin lagi nih? Semua yang ada di dalam rumah ini Itu punya gue Termasuk ide yang keluar dari moncong lo Nanti gue bilang kita lagi ada bulan perumu Banyak potongan-potongan Kalau kos satu bulan disini Tapi bayarnya tiga bulan di muka Bulan kedua, bulan ketiga Gratis gak usah bayar Luar biasa bos Ayo kita kesana bos Ya Pokoknya kalo kos disini dijamin betah deh Anak-anak cowoknya ganteng-ganteng Kayak kuih Bin Eh? Eh? Bin Kayong banget sih Jadi kebetulan Rumah sekolah ini Lagi ada program promo Bulan Maret ini namanya Gebiar Promo Maret Gembira Jadi dapet diskon Oh ya? Diskon berapa? 50% Jadi perbulannya bayar berapa? 500 ribu Emang kalo belum diskon bayarnya berapa?